Assalamualaikum berhasil, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Akhir-akhir ini masyarakat kita dirundung kepanikan karena ada isu bahwa pemerintah akan mengenakan pajak terhadap sembako Walaupun kita semua tidak terlalu tahu apa yang dimaksud dengan sembako dan objek-objek apa saja yang masuk dalam kriteria sembako Tetapi kita paham bahwa sembako itu selalu identik dengan fakir miskin dan karenanya memberlakukan pajak terhadap sembako itu dianggap sebagai tidak manusiawi Alasan yang pertama tentu saja adalah karena kita masih dalam masa pandemi dan alasan yang kedua adalah karena ini menyangkut kebutuhan orang-orang fakir miskin Dan yang ketiga adalah Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak terhadap fakir miskin justru ketika mereka memberlakukan dan menggencarkan habis-habisan pengampunan pajak terhadap orang-orang kaya Why? gitu Nah, sebelum berpikir ke arah sana, saya justru malah berpikir terhadap hal yang lain Pertanyaan saya justru adalah kenapa berita ini muncul Kenapa wacana ini mengemuka Tapi kan ini adalah rencana yang masih sangat mentah Bahkan seandainya pun sudah dibicarakan dan didiskusikan Kita belum tahu ini akan diterapkannya kapan Kan begitu Dan kalaupun sudah diterapkan, itu belum tentu akan merusak atau menghancurkan masyarakat miskin Misalkan Kan selama ini kita sama-sama makan beras Beras itu ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri Seandainya pajak itu diterapkan untuk salah satu beras dari satu sumber tertentu Mungkin itu akan memberikan kemasalahan buat fakir miskin Karena itu akan menciptakan keadilan yang lebih baik Seperti itu Ini sebenarnya adalah karangan saya sendiri Cuma maksudnya bisa saja ke arah sana gitu Jadi teknis dan mekanismenya sepenuhnya belum kita pahami Maka disini saya justru malah mau menyalahkan pihak-pihak yang membocorkan Kalau ada isu sensitif, kemudian informasinya belum selesai Tolong jangan di-share, jangan disebar Apa faedahnya, apa keuntungannya kalau harus meneror masyarakat miskin terus-terusan Dan apa faedahnya kalau terus-terusan memojokkan pemerintah dalam hal ini Kan gitu Nah jadi setelah kita menyalahkan pihak pembocor itu Mari kita sama-sama melihat latar belakang Kenapa masalah ini muncul Kenapa lagi-lagi masalah pajak itu menjadi sesuatu yang sensitif yang harus dibahas Kita akan bahas kenapa negara begitu ketergantungan pada pajak Ayo kita mulai Baraya Indonesia adalah negara yang sangat-sangat luas Dengan populasi penduduk yang sangat-sangat banyak Dan masalah yang tentu saja begitu menumpuk Bagaimana cara mengurusnya dan dari mana duitnya Bagaimana cara memberi makan masyarakat Indonesia yang begitu banyak Membuat infrastruktur dan sebagainya Nah ada beberapa cara diantaranya adalah misalkan mencetak uang Berbasis produksi dan sebagainya Tetapi kan ini adalah wacana yang populer Tetapi benar-benar belum bisa mewujud dalam sebuah aplikasi Kita belum tahu bagaimana ceritanya Tapi sejujurnya ini adalah hal yang belum aplikatif Kemudian cara-cara yang justru banyak ditempuh oleh pemerintah Itu diantaranya adalah kita jual sumber daya alam Nah tapi masalahnya menjual sumber daya alam untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu Sangat riskan Pertama karena keuntungannya sangat minim, sangat sedikit Misal kita punya besi Kita ambil besi dari alam kemudian dijual Itu untungnya kecil karena cuma anggaplah 5.000 sekilo Yang seharusnya dilakukan adalah kita ambil besi Kemudian diolah misalkan jadi casing CPU Maka casing CPU itu per setengah kilonya atau per sempur 4 kilonya Bisa sampai 600.000 rupiah Begitu kan? Tapi level Indonesia itu adalah level yang baru mengambil dari alam Kemudian menjualnya Karena kita bukan negara industri Kita bukan negara produsen Kita nggak ngerti apa-apa tentang teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia Dan karena itu maka untungnya menjadi sangat minim Kemudian masalah yang kedua adalah Kalau kita mengambil sumber daya alam Maka kita akan merusak alam kita sendiri Misalkan kita jualan batu bara Maka kita harus membabat hutan Menggundulinya Kemudian mengambil tanah Dan membuat ceruk-ceruk yang sangat besar sebagai tempat wisata jin Kan seperti itu Atau kita misalkan jualan minyak kelapa Maka hutan-hutan kita akan dibabat Kemudian diganti menjadi perkebunan kelapa sawit Dan membuat harimau-harimau itu terpaksa mengungsi Ya kalau mengungsinya ke tempat hutan yang lain Kalau ke kamar baraya kan jadi rese juga Begitu Tetapi ya apapun itu Apapun yang terjadi Ya kita memang sampai sejauh ini masih mengandalkan sektor sumber daya alam kita Karena kita butuh Begitu ya Nah kemudian Apa sumber pendapatan negara berikutnya Ya yang sekarang lagi diupayakan oleh pemerintah itu adalah bikin SWF Apa itu SWF? Jadi semacam bandar Semacam cukong Satu kelompok yang berusaha untuk menarik investasi dari negara-negara asing Untuk diberlakukan di Indonesia Tetapi ini kan jadi masalah juga Ada kendalanya juga Yang pertama adalah untuk negara-negara yang memiliki bergining sangat rendah Di antaranya seperti Indonesia Maka investasi asing itu bisa sama dengan Atau bisa identik dengan intervensi asing Kan banyak sekali di antara kita Ya kita mengetahui lah Setiap ada perusahaan asing datang ke Indonesia Dia mintanya aneh-aneh Tetapi pemerintah Indonesia terpaksa harus mengikuti permintaan aneh-aneh itu Demi agar perusahaan itu tetap ada di Indonesia Begitu Kemudian yang kedua Kalau kita memperlakukan SWF itu Dimana kita menarik investasi asing dari banyak pihak Kita bakal didemo Jadi pemerintah itu akan didemo Karena dianggap sebagai kapitalis dan sebagainya Kenapa seperti itu? Karena untuk menyuburkan investasi di Indonesia Maka kita harus memanjakan pengusaha Dan untuk memanjakan pengusaha Biasanya kita berarti akan mengorbankan kepentingan-kepentingan buruh Misalkan sistem kontrak akan dihilangkan Kemudian jam kerja akan ditambah Kemudian berbagai tunjangan mungkin akan dikurangi dan sebagainya Nah cara-cara seperti itu akan membuat Investasi-investasi dari asing itu berdatangan ke Indonesia Tetapi di sisi lain buruh-buruh kita akan demo habis-habisan Karena buruh kita tentu saja membutuhkan THR Membutuhkan tunjangan Membutuhkan hari libur dan lain sebagainya Nah ini akhirnya menjadi masalah lagi Tapi sekarang tetap akan lagi digodok ya Nggak tahu nanti bagaimana ujungnya Lagipula SWF itu punya risiko yang sangat besar Kalau satu negara seperti Indonesia masih menjadi ladang korupsi Kan kalau negara-negara mau investasi datang ke Indonesia Kemudian dipersulit dengan suap, dengan apa dan sebagainya Mereka sudah datang ke Indonesia Kemudian nggak terima kabar burung Mereka langsung mendapatkan kenyataan bahwa Indonesia itu korupsi Dan mereka menjadi korban dari korupsi Kan mereka mungkin akan kapok dan nggak bisa balik lagi ke Indonesia Kan masalah-masalah seperti itu memang harus menjadi bahan pikiran Tapi apapun itu kita memang masih menerapkan sekarang Atau berusaha untuk menerapkan SWF Begitu Kemudian sumber pendapatan negara apalagi yang bisa kita pakai Nah yaitu dagang Dagang kayak Malaysia dan Singapura Pada faktanya adalah Indonesia adalah negara paling strategis di dunia secara geografis Karena apa? Pertama, Indonesia itu jalur pelayaran yang melewati Indonesia itu adalah jalur pelayaran paling banyak di seluruh dunia Paling padat jalur pelayarannya Yang kedua adalah karena Indonesia masuk dalam wilayah yang disebut sebagai setengah dari populasi global Kemudah mas strategis ada di tempat yang paling banyak penduduknya Yang paling membutuhkan produk-produk Nah tetapi Indonesia nggak bisa dagang ternyata Kenapa? Masalah yang paling utama adalah karena kita tidak terpercaya Jadi walaupun kita ada di wilayah yang sangat strategis Kita tidak bisa dipercaya sama negara lain Karena kita memang terkenal dan sudah melegenda sebagai bangsa yang tidak jujur Misal, kalau baraya jual kaos oblong ke Amerika Serikat Amerika Serikat belum tentu mau walaupun harganya cuma 20 ribu perak Tapi kalau yang jual kaos itu adalah Singapura Orang Amerika Serikat mau beli walaupun itu harganya 1 juta rupiah Kenapa? Karena Singapura itu terpercaya Singapura itu jujur Singapura itu dikenal sebagai negara yang paling baik dalam bisnis Nah karena itu maka mereka bisa menjual barang apapun Walaupun mereka tidak memiliki barang apapun Kan begitu Sedangkan Indonesia Ya Indonesia mah jangankan Amerika Serikat baraya Kita aja tidak percaya sama anak bangsa yang lain Kita tidak percaya sama pejabat-pejabat kita Kita nggak percaya sama anggota DPR kita Begitu kan? Dan memang sebaliknya pun seperti itu Pemerintah juga tidak percaya pada anggota DPR misalkan Dan tidak percaya pada masyarakat dan sebagainya Nah kenapa seperti itu? Karena kita itu adalah bangsa yang sering sekali berbohong Kita bangsa yang sering sekali korupsi Mau motokopi aja kita harus menyogok tukang parkir palsu yang ada di sana Ketika lagi sekolah kita mencontek dan guru-guru mengabaikan itu Bahkan kalau ulangan UN misalkan itu guru-guru malah mempersilahkan untuk mencontek Dan sebagainya Nah maka kita harus sadar sekarang kita mari kita makan hasil dari kebohongan itu sendiri Singapura jujur maka Singapura maju Kaya raya enak dipercaya Indonesia ada di wilayah yang sangat strategis Tetapi karena tidak jujur maka tidak dipercaya Maka menjadi miskin Maka silahkan introspeksi diri Jadi ketika Indonesia miskin jangan malah menyalahkan elite global Tapi berpikirlah untuk memperbaiki diri agar kita menjadi lebih baik lagi Kemudian sumber pendapatan negara berikutnya apa? Ya diantaranya BUMN misalkan ya Tapi kan BUMN di Indonesia itu malah menjadi alat politik dari sekelompok pihak tertentu Jadi BUMN itu biasanya dipegang oleh pihak-pihak yang biasanya mencukongi pemerintah Atau pihak-pihak yang dulunya mendompleng pada pemerintah dan sebagainya Ya konon kabarnya seperti itu ya Nah karena itu maka dia tidak bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat Indonesia Tapi malah mensejahterakan sekelompok elit politik tertentu atau sekelompok pihak tertentu saja Katanya sih seperti itu Saya sih percaya-percaya aja Kemudian yang berikutnya Nah apa sumber pendapatan negara? Pajak Nah disinilah masalahnya Pajak itu adalah sesuatu yang paling mudah dipungut dari masyarakat Kenapa seperti itu? Karena dengan atau tanpa kita sadari kita memang bayar pajak Waktu saya beli ini Dengan atau tanpa saya sadar Saya membeli ini ditambahi dengan pajaknya Waktu saya beli kamera itu Eh HP itu dan lain sebagainya Itu pasti ada pajaknya Nah pajak itu bisa dipungut dengan atau tanpa kita sadari Dan dengan atau tanpa persetujuan kita Karena pajak itu begitu mudah Begitu enak untuk memumutnya Maka ini menjadi sumber pendapatan negara Bahkan di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar Begitu Maka karena itulah pajak terus-terusan digodok Berusaha untuk dinaikkan Bagaimana caranya agar memberikan pendapatan yang lebih besar kepada Indonesia Termasuk yang sekarang menjadi wacana-wacana rusuh Begitu Ya walaupun pajak di Indonesia dikorupsi Walaupun pajak di Indonesia banyak yang salah sasaran dan sebagainya Tetapi intinya pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia Karena sumber-sumber pendapatan yang lain Yang sebelum yang dijelaskan seperti barusan Itu banyak masalahnya Banyak kendalanya Nah lalu kita kembali ke pertanyaan yang tadi Kenapa pemerintah malah Memberlakukan pajak untuk sembako Yang sejatinya untuk fakir miskin Dibutuhkan oleh fakir miskin Tetapi malah memberikan pengampunan pajak terhadap orang-orang kaya Nah kenapa seperti itu? Kan itu tidak adil Benarkah tidak adil? Ya memang tidak adil Tetapi itu adalah sangat baik Jadi kadang-kadang ketidakadilan itu baik baraya Maksudnya begini nih Ini saya jelaskan realitasnya ya Bukan idealitanya Tapi realitasnya begini Baraya fakir miskin Misalkan kerjaannya cuma servis payung Dengan penghasilan 20 ribu sehari Nah kemudian baraya marah-marah sama pemerintah Kemudian memutuskan untuk Saya akan pergi dari Indonesia Tidak akan ada satupun orang yang akan Menghalangi baraya untuk pergi dari Indonesia Kenapa? Karena baraya fakir miskin Tapi sekarang baraya sudah menjadi orang yang sangat kaya raya Dengan investasi dan dengan saham yang ada di banyak perusahaan di Indonesia Kemudian baraya marah sama pemerintah Dan baraya memutuskan untuk kabur dari Indonesia beserta saham-sahamnya Maka akan ada begitu banyak orang-orang yang menyembah baraya Supaya baraya tidak pergi dari Indonesia Kalau baraya pergi dari Indonesia Akan begitu banyak buruh yang di PHK di Indonesia Dan ketika baraya pergi Negara akan kehilangan pajak dalam skala yang sangat besar Kan begitu? Nah karena itu maka baraya akan disembah sedemikian rupa Sampai baraya tidak bisa atau tidak mau pergi dari Indonesia Begitu Nah maka dalam hal ini Misalkan kenapa banyak sekali orang-orang kaya yang diampuni pajaknya Itu sebenarnya diampuni pajaknya itu bukan benar-benar diampuni Tetapi agar mereka bisa melaporkan secara lebih transparan pajaknya Dan kita bisa merotin pajaknya menjadi lebih baik lagi Tetapi hal yang lainnya adalah Bahwa orang-orang kaya itu harus dimanjakan di Indonesia Agar dia bisa bertahan di Indonesia Sebab kalau dia orang kaya Maka dia akan berdampak besar terhadap Indonesia Kalau baraya misalkan bertanya soal Ini keadilannya di mana? Kenapa fakir miskin tidak pernah dibela? Membela fakir miskin itu bisa sama dengan membela kemiskinan Membela kemiskinan itu sama saja dengan membela ketidakadilan Karena kemiskinan itu adalah ketidakadilan sendiri Maka kalau sekarang baraya miskin Berupayalah sekuat-kuatnya untuk menjadi kaya Bayar pajak segede-gedenya sama pemerintah Biarkan mereka mengemis kepada kita Bukan kita yang mengemis kepada mereka Baik baraya itu saja ya Semoga dipahami Semoga tidak salah paham Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih